Mirsa terus alami kenaikan harga beras premium di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Cianjur saat ini menembus angka 14.000 rupiah per kilogram. Kondisi tersebut jelas dikeluhkan masyarakat, mengingat beras merupakan bahan kebutuhan pokok untuk konsumsi sehari-hari. Sejak tiga bulan terakhir, harga beras terus mengalami kenaikan seperti beras jenis premium di sejumlah kiosk beras di Kabupaten Cianjur kembali naik. Setelah sebelumnya juga mengalami kenaikan dampak dari kondisi kekeringan. Sebelumnya, harga beras naik rata-rata 2.000 rupiah per kilogram untuk kualitas premium dan juga kualitas biasa. Beras kualitas biasa yang sebelumnya dijual 10.000 rupiah per kilogram mengalami kenaikan menjadi 12.000 rupiah per kilogram. Akibat kondisi kekeringan yang berdampak pada produktivitas tanaman padi, membuat harga beras saat ini kembali naik menjadi 14.000 rupiah per kilogram untuk kualitas premium. Mulai dari harga gabah yang naik dari tingkat petani sampai naiknya harga beras di tingkat produsen di Tenggarai menjadi sebab kenaikan harga beras di pasaran terus melambung. Seperti halnya yang dialami Susan, selaku pemilik pabrik penggilingan padi di Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, harga gabah basah yang sebelumnya 4.000 rupiah per kilogram, saat ini naik menjadi 5.000 rupiah per kilogram. Sedangkan harga gabah kering sebelumnya 10.000 rupiah per kilogram, saat ini mengalami kenaikan 11.000 rupiah hingga 12.000 rupiah per kilogram. Jadi ngeliatnya gini, kalau iya mungkin sekarang lagi susah barang gitu, berarti pasti ini naik. Harganya berapa dari petani? Dari petani, saya ngambil 11.000 rupiah buat 12.000 rupiah gitu. Oh, untuk harga gabah basah? Harga gabah basah paling saya beli 500.000 rupiah. 500.000 rupiah ya? 5.000 rupiah per kilo. 5.000 rupiah per kilo. Itu waktu sekarang? Sekarang. Kalau sebelumnya? Sebelumnya 400.000 rupiah. 4.000 rupiah. 4.000 rupiah. Musim kemarau saat ini berdampak terhadap tanaman padi akibat kekeringan membuat produksi padi, gabah dari petani pun menurun. Sehingga gabah basah dan gabah kering mengalami kelangkaan di pasaran. Biasanya distributor penggilingan padi bisa memproduksi 1 ton perharinya. Saat ini hanya bisa memproduksi beras hanya 3 kuintal saja perharinya. Sementara dengan kondisi saat ini, para pelaku usaha beras berharap pasokan beras kembali melimpah serta harga kembali normal. Sehingga daya beli masyarakat kembali tinggi. Heri Setiawan, Bandung TV